Intro Ikan gabus merupakan ikan predator air tawar yang banyak sekali peminatnya Ikan yang memiliki nama latin cana ini banyak dijadikan sebagai konsumsi oleh masyarakat Indonesia Karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi Selain sebagai konsumsi, ikan gabus juga banyak yang dijadikan sebagai ikan peliharaan Karena bentuk dan warnanya yang unik dan cantik Ikan gabus yang sering kalian makan ternyata kalau dijadikan ikan hias bagus juga loh Namanya cana limbata atau cana gacwa Meskipun kita sering menyebutnya cana gacwa, tapi fakta membuktikan Bahwa cana gacwa dan limbata adalah dua cana yang berbeda Cana gacwa pertama kali ditemukan di India Sedangkan cana limbata ditemukan di Indonesia Perbedaan kedua cana ini bisa kita temui pada bentuk fisiknya Pada cana gacwa, panjang maksimal cana ini sekitar 15 cm Sedangkan cana limbata dapat mencapai ukuran kurang lebih 30 cm Pada cana gacwa, ujung dursal atas ada bintik bulat berwarna hitam Sedangkan cana limbata tidak ada Pada cana gacwa, disdursal atas berwarna putih mirip seperti cana pulcera dan andrau Sedangkan pada cana limbata berwarna orange kemerahan Ikan konsumsi ini ukurannya hanya dapat mencapai sekitar 30 cm saja Berbeda dengan gabus konsumsi jenis triata yang panjangnya bisa mencapai 100 cm Cana limbata mulai dilirik oleh pecinta ikan predator hias Karena ternyata memiliki sirip yang warnanya cantik loh Yaitu siripnya berwarna biru dengan ujung siripnya berwarna orange kemerahan Selain karena siripnya yang cantik, ukuran ikan ini juga cocok di dalam akwarium Perawatan dari ikan ini pun mudah hanya dengan memberi makan setiap harinya Karena ikan ini dapat bertahan hidup dalam segala kondisi Seperti air keruh dengan oksigen yang rendah sekalipun Habitat asli cana limbata ini adalah rawa-rawa yang tersebar di pulau Kalimantan dan pulau Jawa Cana limbata lebih sering beraktifitas di malam hari atau hewan nocturnal Ikan ini juga diketahui sering keluar air untuk berpindah tempat melewati daratan Di Kalimantan, ikan ini dikenal dengan seputan ikan bogo Harga dari ikan cana ini tergantung dari fungsinya Kalau di pasaran ikan konsumsi ya sekitar 50 ribu per kilogram Sedangkan di pasaran ikan hias sekitar 25 ribu per ekor Nah, jika kalian ingin memelihara ikan ini jangan lupa untuk men-setup aquariumnya ya Untuk jenis cana ini usahakan set up aquariumnya dengan konsep planteng Yaitu aquarium dengan menyediakan tempat-tempat sembunyi yang banyak dari kayu, batu, atau tumbuh-tumbuhan Nah, itu tadi info seputar cana limbata Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Share juga ke teman-teman kalian